Intro Halo selamat datang kembali di The Rian's Decoy 89 Hari ini kita ngebahas soal ya mungkin bagi penghobikan koyang senior Gue sih saranin minggir aja dulu Karena mungkin yang lu dengerin ini akan terkesan receh atau hal yang awam banget Tapi buat menghobikan koyang awam baru belajar Atau mungkin belum memeliharaikan koyang tadi lagi pengen baru nyoba banner Atau masih amatiran lah seperti gue nih Nah ini cocok banget nih Biar temen-temen gak salah beli, gak ketipu, gak nyesel Apaan sih an Yang kita bahas sih hari ini adalah Sebenernya penghobikan koy itu belikan koy untuk awal Yang ukurannya berapa sih Yang tosaika Yang umurnya 1-12 bulan alias tahun Biasanya ukurannya sekitar 15-20 cm Bahkan ada yang 12 cm ya Atau nisaika Alias umurnya Berarti 1 bulan sampai 24 bulan alias 2 tahun Biasanya ukurannya itu Eh sorry gue ralat Nisai itu adalah 12 bulan sampai 24 bulan 2 tahun Biasanya ukurannya Range itu sekitar 40 cm sampai 55 cm Range ya Atau yang tosai nisai sansai 3 tahun Ukurannya biasanya nih ya 50-65 bahkan 70 cm Cuman jarang lah ya 50-65 cm Suka bingung kan mau beli yang mana Nah gampang Sebelum kita ngebahas itu kita bahas dulu nih Teman-teman Pasti yang teman-teman tanyain adalah Belinya ikan koi impor Atau lokal Kalo saran gua Untuk lo yang pertama kali Punya kolam ikan koi Dan lo mau melihara ikan koi Mau belajar Bagusnya dari yang lokal Kenapa Ikan koi impor Tentunya ada harga Gak melulu mahal sih teman-teman Cuman ada hargalah Gak murahan Kalo teman-teman Napsu doang Latah doang Gara-gara pengen Punya ikan koi besar Mimpi kan punya dream Kayak di youtube-youtube Dan lain-lain Tapi ternyata belum pernah belajar Memelihara ikan koi Nyembuhin kalo dia sakit Lalu melihara langsung yang impor Buat gue sih sayang Kenapa? Ya nanti lo udah beli mahal-mahal Ikan yang mati Lo bakal patah hati Uang lo pun Hancur lebur Saran gua Pelihara lah dari ikan koi lokal dulu Dari yang murahan-murahan dulu Belajarlah setahun Gue rasa cukup Kalo lo belajarnya tekun Cek Gimana cara ngerawatnya Pasti ketemu sakit Bisa gak lo nahan sabar Menjaga populasi ikan kolam koi lo Biar gak overpopulasi Lalu Gimana cara ngerawat kolamnya juga Bukan ikannya doang Cara ngebersihinnya Setiap hari lo usahain Adrusada Apa istrinya? Water changing Mengurangi air Mengisi lagi air Walaupun cuma berapa persen Biar air tetep terjaga Parameternya baik Dan minimal mengurangi Amonia dalam kolam koi lo Ya hal-hal sekelumit itu tadi Harus lo belajarin dulu Tapi ada jalan pintasnya Kalo lo bilang begini Yang gue tapi mampu Alias dari segi Waktu lo punya banyak Ya Kalo emang lo punya duit banyak Dan lo ngerasa yakin Pengen belajar serius ya Nggak jangan setengah-setengah Boleh tuh Dari awal Lo mudah-mulai Langsung memelihara Ikan koi yang import Memang gak melulu jelek Kenapa? Kadang kalo lo bypass Atau alias Langsung longkap gitu Ke level selanjutnya Main koi pertama kali Langsung melihara yang import Buat gue sih Ada ruginya tadi Ada juga untungnya Untungnya apaan coba? Kalo lo tadi mulai belajar Ikan koi dari yang lokal Untung tuh Lo belajar Kalo ada mati Kalo ada sakit Lo gagal meliharanya Nggak rugi-rugi amat Dari segi uang Tapi ketika Ruginya gini Setahun lo jago nih Berhasil belajar lo Tapi akhirnya Lo udah buang-buang pakan Udah buang-buang tenaga Udah buang-buang waktu Dan pada akhirnya Lo pasti akan main Ikan koi import Walaupun inget ya Sekali lagi garis bawahin Ikan koi lokal Banyak juga yang bagus-bagus Tapi emang Ikan koi import ini Bisa dibilang Belum kita saingin banget Jadi Ikan koi lokal itu Belum bisa menyaingi Ikan koi import Secara masif Belum lah Beberapa breeder Ada yang bagus Menyamai import Tapi beberapa Ini kalo di secara totalis Indonesia sih Ya belum kita berarti Nah Kembali ke soal tadi Akhirnya kalo lo Lokal awalnya Akhirnya Lo akan pindah juga dong Ujung-ujungnya Pada ikan koi import Dan lo akan Buang-buang ikan lo Jual-jual ikan lo murah Dan ganti dengan Ikan koi yang import Kalo lo langsung main Dari ikan koi yang import Untungnya ini dia nih Selain tadi mahal Resiko mati Kita rugi Untungnya adalah Ketika lo belikan koi import Dan lo dalam setahun Udah belajar Dan lo dapet ilmunya Cara merawat ikan koi Cara merawat kolamnya Cara merawat airnya Lo gak perlu Buang-buang itu ikan lagi Karena lo mikir gini Hmm Gue BM mau beli ikan Gak usah buang yang ini Karena ini udah import Berarti gue harus beli import Yang lainnya Nah itulah dulu basicnya dulu ya Kita belikan itu Yang import Atau yang lokal Jadi gak ada yang lebih bagus Ada plus minusnya Udah gue bilangin tadi Secara Eksplisit aja sedikit ya Kembali kita mau beli ikan koi Yang ukurannya apa nih ya Baik Ngomong ikan koi importnya langsung Kalo ikan koi Tosai Alias yang setahun Kan tadi udah gue bilang Ukurannya paling Cuman 10 sampai 20 cm Harganya Range ya Ingat ya harga ini Cuman harga kisaran ya teman-teman Karena harga itu tergantung Jenis ikan koi nya Asal usul farm nya Tapi ini at least Cuman pukul rata aja deh Kalo Tosai itu Sekitar harganya Dimulai dari 500 ribu Sampai bahkan Ada yang 6 juta 7 jutaan Ada lagi yang lebih ya Kita gak usah bahas Ukurannya ingat Baru 10 sampai 20 cm Kalo lo beli ikan yang Nisai Alias 2 tahun Saiznya sekitar 35 Sampai 50 cm Harganya Itu bisa Import ya Bisa 15 juta 10 juta 10 juta lah 10 juta sampai 20 up Kalo beli ikan koi Yang Nisai 3 tahun Saiznya sekitar 55 sampai 65 cm Bahkan 70 cm Harganya bisa 30an juta rupiah Sampai ke atas Nah Jadi logikanya Udah terjawab dong Dari segi uang Maupun dari segi Masuk akal Kalo gue saranin Lo belikan koi Lebih baik dari yang kecil Dari yang Tosai Nah kelemahannya disini Tosai Itu kan ukuran masih kecil 10 sampai 20 cm Kalo lo beli Cuman 1 ekor Dan lo pelihara langsung Di kolam koi lo yang gede ini Dengan ikan koi-koi lo Yang udah ukurannya besar Maupun sedang Ikan koi yang kecil itu Biasanya akan stres Bisa menyebabkan dia sakit Mati Atau lompat Intinya stres Nah kalo beli Tosai Lo harus beli 2 biji Alias 2 ekor Kalo 2 ekor Walaupun dia kecil-kecil Ukur 15 cm Masuk kolam gede begini Dengan ikan-ikan koi yang besar Gini Insya Allah sih mereka gak akan stres Karena mereka masih punya temen Dimakan digangguin juga gak ya Ikan koi selalu bukan predator Cuman kalo dia berdua Ada pasangan Ada temen main Di kolam Dia gak akan gampang stres Masalahnya Jadi harus beli ikan koi-nya 2 ekor Kembali ke soal harga Yang dimaksud Rian Tosai itu kok bisa dari 500 ribu Sampai 7 jutaan Sian Misalnya gini temen-temen ya Gue pernah beli ikan koi Jenisnya cagoy Dari Ogata Saiznya 10 cm Satu ekornya Hanya 500 ribu rupiah Ingat Hanya itu bukan berarti Bagi gue murah Bagi gue juga mahal Cuman maksud gue Ikan koi impor Sertifikat Ogata koi farm Jepang 500 ribu rupiah Ya termasuk murah lah Tapi gue juga pernah Beli ikan koi Dari Daimichi Jepang Jenisnya Kohaku Saiznya sekitar 20 cm Harganya 7,5 juta Kok bisa jauh banget ya Ya jadi gitu tuh temen-temen Ikan koi itu memang Harganya sebenarnya Bukan karena ukuran doang sih Tapi kualitas Kenapa tadi yang Kohaku dari Daimichi Mahal banget Padahal masih tosai juga Masih kecil Karena emang Daimichi Farm Jepang itu Adalah penghasil Ikan Kohaku Juara-juara dunia Dan menjadi Ciri hasilnya adalah Emang ikan Kohaku tadi Jadi keturunan Jadi keturunannya mereka Dari Daimichi Koi Farm Emang keturunan Juara-juara Jadi ikannya Emang udah bibit banget Jadi mahal Sedangkan Cagoe dari Ogata Koi Farm Bukannya gak juara Maksud gue Ada lagi dari Farm Main yang lebih khusus Membesarkan Cagoe Kayak Karasi deh Karasi tuh ikan koi Yang Karasi warna kuning Paling mahal Punyanya Kondisi koi Jepang Karasi yang dari Daimichi Emang jelek Yang gak jelek Bagus juga Cuman Harganya pasti di bawah Yang Karasinya kondisi Karena emang Karasi kondisi Bibitannya Indukannya Genetikanya Emang udah juara-juara juga Barannya jambo Saiznya besar Jadi udah menjawab pertanyaan nih ya Kalau diajak bertukar pikiran Karena banyak yang DM-DM gue nih temen-temen Yan Kalau beli ikan koi Sebaiknya ukuran yang berapa Saran gue deh Saran gue deh Saran gue sih Yaudah yang kecil aja Yang Tosai Kalau bisa ukurannya sudah 15-20 cm Jadi gak terlalu riskan Gak terlalu ringkih ya Gak gampang sakit Beli dari yang kecil Dari dealer yang terpercaya Bersertifikat tidak palsu Makanya beli dari dealer yang terpercaya ya Lalu Lu Selain harganya jauh lebih murah Masih masuk akal Gak puluhan juta Plus Ketika lu merahkan koi yang kecil Lu akan banyak banget pengalaman dan ilmu yang lu timba Karena bayangin ya Semua ini gue belajar dari merawatnya dari ikan kecil Koi-koi gue ini dari kecil semua nih Gue selain irit plus gue belajar Karena gue kenal mereka dari kecil Gue ngerasain banget tuh Oh melihara ikan koi size segini tuh Begini nih treatmentnya Memelihara ikan koi besar itu Ternyata juga begini treatmentnya Beda Contoh paling kecil aja deh Ikan koi kecil Lu kalau ngangkat-ngangkat pakai serokan biasa Enak Ketika lu punya ikan koi besar Lu ngangkatnya harus pakai serokan besar Berarti lu harus beli lagi serokan besar dan Ada harganya Ngangkatnya pun gak bisa pakai serokan langsung ke tempat Bakarantina gitu Gak bisa Harus pakai serokan kaos kaki Atau pakai plastik Karena ikan koi-nya jadi berat banget Itu cuma salah satu aspek Perbedaan memelihara ikan koi kecil dan ikan koi besar Jadi ketika lu memelihara ikan koi kecil Atau dari kecil sampai besar Banyak banget aspek-aspek atau ilmu-ilmu yang bisa lu pelajarin Jadi inget Belikan koi dari kecil Yang ukuran netosai Lebih murah Dan lebih banyak ilmunya yang lu dapat Tapi ada satu fakta yang harus teman-teman tahu Ada beberapa penghobi ikan koi profesional di dunia bilang Ikan koi ini ibaratnya gambling Berjudi Gak dalam arti sebenarnya ya Judi haram Dalam arti gini Lu beli tosai Kohaku Gak ada jaminan sampai besarnya dia Kohaku Kadang-kadang ketika usia dia 4 tahun Ada bocor istilahnya Ada warna hitam Di tubuhnya muncul Berarti dia udah gak Kohaku lagi deng Kohaku kan warna koi-nya itu putih dan merah Ketika ada hitam dia menjadi sanke Bayangin Bisa berubah Jadi ketika ikan koi lu beli dari kecil Gak ada jaminan Dia bakal bagus besarnya Dan akan bagaimana kulitnya nanti ke depannya Tapi kelebihannya belikan koi yang udah Nisai dengan size-size 55 cm ke atas Lu udah jaminan tuh Oh bodinya udah segini nih Pattern warnanya begini nih Kecerahan warnanya begini nih Udah ketahuan tuh Makanya ada istilah penghobi koi profesional bilang Kalau lu yan belikan koi yang jambol langsung Ukurannya dewasa langsung Jelas lu gak akan ketipu Udah ketahuan tuh Bentuk tubuhnya bakal gimana Seksnya apa Kelaminnya Pattern dan warnanya bagaimana Sedangkan beli yang kecil Masih belum tau gimana kedepannya Kembali lagi sih kan Ujung-ujungnya ke kantong kita Kalau gue sampai hari ini Masih mampunya beli yang tosai Soal gambling nanti ke depannya bisa jelek Ya Gue gak peduli Karena gue nyalahkan koi Emang gak untuk hobi ya Jadi gue gak terlalu mikirin harus sempurna Soal pattern maupun soal warna Ya asal jangan jelek-jelek amat Gue sih paling penting soalnya yang gue ubar adalah Body size Gue targetnya adalah jumbo Atau monster size Temen-temen gitulah Sekilas soal cara Atau tips Sedikit berbagi aja Sebaiknya belikan koi Yang ukuran berapa sih Bagi kita yang pemula Sebagai koi keeper Ini adalah dari perspektif gue ya Dari kacamata gue Pendapat gue pribadi Temen-temen kalau ada yang beda pendapat Ya silahkan Tulis di kolom komen bawah Bagiin pengalaman lu Kalau menurut lu Belikan koi sebaiknya dari yang kecil Tosai Dari yang nisai Sedang Atau yang besar sekalian nih Sansai dan lain-lain Eh ya tulis ya semuanya Kita bagi-bagi ilmu Kita banyakin pendapat kita Gue tunggu komen-komen lu Kita bahas bareng-bareng Sampai jumpa Jangan lupa di subscribe Sampai satu hobi Salam Nisiki Gojiris Baby Assalamualaikum Bye-bye Ciao Temen-temen jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa